Nikita Mirzani beberapa waktu yang lalu liburan ke Swiss untuk operasi hidung. Dia mengatakan operasi itu dilakukan dengan sengaja karena dia memiliki infeksi sinus yang sering mengganggunya. Ibu tiga anak ini juga mengatakan operasi itu dilakukan juga untuk menghilangkan bekas luka di hidungnya, yang didapat setelah operasi sebelumnya. Nikita rela mengeluarkan dana lebih dari 600 juta untuk mendapatkan bentuk hidung yang dia inginkan. Mantan istri Sajad Ukraini mengaku bisa merogoh kocek hingga 650 juta rupiah untuk membenahi hidungnya, dilansir dari Youtube Neednot Media. Artis seksi itu menjelaskan bahwa dengan bayaran yang begitu besar, ia menginginkan perawatan yang benar-benar terbaik dari dokternya. Operasi hidung yang ia jalani selama 7 jam, Miki nikmati dengan sabar. Hal itu disebabkan ia kerap dibuat kesal dengan komentar orang tentang hidungnya yang sering nimerah.